yang pantas dan berhak mendapatkan hidayah itu firman Allah di dalam surat Al-Kosos surat yang ke-28, ayahnya yang 56 yang sama-sama kita hormati dan kita muli agama doa dia ajalah pertanyaan saya ini tetapi ternyata doa di awal, ini sekarang memang sudah mudah baru ini doa milenial doa di awal, dulu-dulunya kan doa di agf tapi gak apa-apa, itu biasa yang saya ingin tanyakan kepada Pak Haji Ali Suman ini makanya saya tadi baca ayah yang terdapat dalam surat Al-Kosos ayat 28, ayat 56 karena terkait dengan ini yang saya ingin tanya kepada beliau ini Pak kenapa nama toko besinya hidayah apa as-babu musulnya kalau dalam Al-Bunga apa as-babu muruhnya kalau hadis kenapa hidayah ya kan karena ini cocok betul ini dengan hidayah berbakti untuk negeri karena tanpa hidayah gak mungkin orang bisa berbakti untuk negerinya hanya hidayah yang bisa berbakti untuk negeri nah makanya saya berangkat dari surat Al-Kosos tadi Pak ayat 56 sesungguhnya tidak bisa, tidak sanggup memberi hidayah walaupun kepada orang yang kau cintai bukan bisa kenapa kenapa? hidayah itu mahal nabi saja tidak punya tidak bisa memberi hidayah jadi hidayah itu mahal walaupun harga besi di toko hidayah murah sebab begini ini diakui ini bukan promosi tapi di Bukit Tinggi pengurus muhi Bukit Tinggi itu Pak beberapa hari kemudian kawan dari muhi harga besi di toko besi hidayah itu memang lebih murah besi di Bukit Tinggi ternyata memang lebih murah hidayah itu ini kalau kita baca asbabu musul ayat ini ini Pak ini ayat ini turun terkait dengan ketika meninggalnya paman nabi yang bernama Abu Talib ya paman nabi Abu Talib paman nabi Abu Talib itu kalau kita baca sejarah itu kan orang yang sangat dekat dengan nabi membela nabi mati-matian pasang badan kata orang sekarang supaya nabi tidak diganggu oleh tapi apa yang terjadi Pak waktu Abu Talib dalam keadaan Sakaraturno menjelang wabat nabi datang nabi tuntun beliau untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah apa yang terjadi Pak menggeleng Abu Talib gak mau keluar air mata nabi orang lain bisa dia ajak kepada penerbangan biasa yang bisa dia ajak kepada agama Allah pamannya sendiri gak bisa sampai Abu Talib meninggal dunia tidak terucap kalimat La ilaha illallah dari pun Abu Talib sehingga nabi sehingga nabi merasa ya mungkin dalam bahasa apanya merasa sedikit kesalah kecewa aturullah ayat ini mengingatkan nabi Hei Muhammad ingat 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 engkau tidak bisa memberi daya ngomak walaupun kepada orang yang engkau cintai gak bisa itu hak proregatif Allah gitu loh itu asbah penuh sunyi itu menjemput hidayah gak boleh wajib makanya setiap sholat kita baca ihdinasiratol ustadzina beri dayalah kami yang kejalan yang lurus wajib mencari dan menjemput hidayah itu wajib pada kesempatan ini bapak-bapak dan ibu-ibu saya ingin menjelaskan dihadapan kita semua walaupun hidayah itu mahal tapi kita wajib mencintai ada lima ciri ada lima ciri seseorang itu sudah mendapatkan hidayah atau belum sehingga dia berhak membuat toko besi yang menjadi hidayah ada lima ciri ciri seseorang itu sudah dapat hidayah ciri yang pertama nanti bisa dilihat bapak-bapak ibu-ibu yang berkesempatan bisa dilihat firman Allah di dalam surat al-a'am ayat seratus selanjutnya kata Allah ibu-ibu-ibu maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima dan menjalankan ajaran islah jadi tanda ciri yang pertama seseorang itu sudah mendapatkan hidayah adalah dia merasa ringan dan mudah melaksanakan ibadah dan ajaran agama nah ini dia ini jangkat sarannya berang itu ciri yang pertama kalau seseorang sudah merasa ringan kalau seseorang sudah merasa mudah tidak merasa tertubani tidak merasa berat menjalankan ibadah dan melaksanakan ajaran agama itu ciri bahwa dia sudah mendapatkan hidayah tapi kalau masih berlari bareng merasumnya merajuan ajaran agama hati-hati pak jangan-jangan hidayah belum masuk ke hati kita seseorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah adalah nanti bisa dilihat pak bapak ibu yang punya kesempatan ya lihat nanti surat Al-Anfal atau surat yang ke-8 ayat 2 apa kata Allah eh surat orang-orang yang beriman itu kata Allah hanyalah yang apabila disebut Allah bertambah hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka apa maksudnya apa maksudnya tanda bahwa seseorang sudah mendapatkan hidayah dari Allah ya dia tanggal yang kedua dia merasakan kerinduan kepada Allah disabuh bergetar hati itu rindu ibu-ibu saya bertanya untuk ibu-ibu ibu-ibu lebar rindu sulit disebut tapi kalau lah rindu kemari maksudnya wa mayyam tasim tillah fakat hudiya ila syiratib mustadil barang siapa yang 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 berpegang tebut kepada agama Allah atau dengan kata lain yang istiswa hudiya ila syiratib mustadil Allah akan memberi hidayah kepada dia kepada jalan yang terus jadi ciri yang ketiga bapak dan ibu seseorang itu telah mendapatkan hidayah dari Allah adalah dia istiqomah istiqomah kalau ada orang istiqomah dalam hidupnya itu ciri kalau hidayah sudah masuk ke dalam hatinya hatinya aku istiqomah mungkin enggak usah lah gitu baco definisi secara secara gampangnya saja imannya tidak kenal musim ibadahnya tidak kenal musim mau musim jambu mau musim rambutan mau musim turian dan imannya mau tidur maaf imannya ingin datang ke masa di menjelang 7 April sejumlah hai hai ORG dua hu hai hu t